Hai dalamannya seperti ini temen-temennya Oke sekarang kita cuci Alhamdulillah walaupun saya belum bisa kebeli mobil mewah seperti ini tapi ya Alhamdulillah disyukuri masih bisa nyobain ya ya mudah-mudahan buat kedepannya saya juga bisa beli temen-temen walaupun enggak beli mobil semewah ini ya mudah-mudahan lah nanti bisa beli mobil yang penting nyaman buat dipakai ya nanti ini rem cakramnya juga cakramnya juga merah ya Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang semua di blog saya bagaimana kabarnya mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dimudahkan rizkinya dimudahkan segala urusannya dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umur amin nah di blog kali ini saya mau mulai kerja ya teman-teman pokoknya ikuti terus jangan lupa di subscribe nah ini aman rumah majikan saya ya Masya Allah Tabarokallah rumahnya sangat megah sekali nah sekarang saya mau nyuci mobil baru ya teman-teman ini tuh mobil baru dibeli sama majikan saya khusus gadis Arab mobilnya itu mobil BW nah mobilnya di sini ya kalau ini mobil bawaan kata saya nih nah nanti saya mau cuci mobil Lexus sama mobil BW dan sekarang saya mau nyuci mobilnya ini dulu nih mobil VW GT1 ya ini barusan dibeli sama majikan saya Masya Allah Tabarokallah ini kecil mungil ini teman-teman mudah-mudahan nanti saya bisa kebeli mobil ya amin ya Allah ya Rabbah Alamin ya ini mobil VW GT1 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 oke guys ini kuncinya sudah saya bawa kuncinya seperti ini nah VW kita buka dulu Bismillahirrahmanirrahim ini pertama kali saya nyobain mobil VW ya Bismillahirrahmanirrahim ini bagaimana cara ngidupin ya ya ini mobil baru lagi kuncinya biasanya kalau enggak di sini tombolnya ya kalau ini kan di sini nih yang Cayenne Porsche kita cari dulu kita cari dulu nah ini nih engine stutter engine stutter berarti ini ya Bismillahirrahmanirrahim Oh mantap sekarang kita cuci enak banget guys ini jadi walaupun saya enggak punya mobil tapi kalau kerja di sini teman-teman saya kalau majikan saya beli mobil baru pasti saya nyobain karena ya saya yang urus mobil ini ya teman-teman kita lihat nih itu fiturnya enggak canggih sekali ya dan coba lihat persenelangnya teman-teman kecil banget untuk tombol persenelangnya ya ini R NDS ini R buat mundur N netral ini D buat maju ya dan ini tombol rem ya rem tangan oke berarti kita tekan dulu nah ini udah nggak di rem nah ini untuk cara mundurnya itu kita tinggal tekan ini ke atas dua kali ya nah ini mundur nih pada kameranya Bismillahirrahmanirrahim Masya mantap pertama kali saya guys nyobain mobil baru ini ini cukup buat satu keluarga teman-teman anak dua istri di sini ya Masya Allah mantap suaranya dan ini nyaman teman-teman nyaman banget ini mobil ini ya kecil-kecil mungil ini Masya Allah nyaman banget bener kita masukin setempat pencucian ini pertama kali mobil dicuci ya yang ini karena ini baru beli ini baru tiga hari kalau nggak salah ya nah ini udah posisi D kalau posisi D itu maju teman-teman nah ini kita berubah ke posisi N nah ini netral kalau mau parkir itu kita tekan yang ini nih posisi P ya oke ini udah parkir posisinya oke sekarang kita matiin dulu mobilnya ya cara matiinnya ya kita tekan yang ini oke gambar mobil oke sekarang kita review dulu sebentar ini ada bekas aqua botol kita review dulu sebentar teman-teman mantep ini kursinya lihat masya Allah nah ini tombol-tombolnya ya kalau yang ini buat buka kaca yang ini nih samping sebelah kiri ini samping sebelah kanan yang sana biasa di sana juga ada nah ini belakang ya pokoknya di tiap-tiap pintu itu pasti ada buat ngebuka kacanya ya nih yang sini juga ada lihat di sini cukup sebenarnya di sini cukup ini disediakan buat tiga orang nih tiga orang tapi empat orang juga cukup di sini teman-teman ya Masya Allah nah dan di sini ada panoramiknya nih ini panoramik ini dibuka ya mantap Masya Allah ini pasti mahal banget harganya ya ini cara buka bagasinya di depan ya lihat sebelah sini juga ya Masya Allah teman-teman dengan teman-teman teman-teman ini kulit guys mantap ini pertama kali saya nyobain mobil mewah ini piwe piwe gti ya gti Volkswagen mantep mantep ya dalamannya seperti ini temen-temennya oke sekarang kita cuci kita hidupin dulu airnya nih cuci nya gampang temen-temen cuman sebrot ke air di lap kering udah geres karena mobil di sini nggak kotor ya jadi kotornya itu cuman debu saja jadi enaknya seperti ini temen-temen kalau kerja di Arab kalau majikan beli mobil baru kita langsung bisa nyobain ya pokoknya nyobainnya itu kemana aja misalkan ini kan punya gadis Arab nih nah gadis Arab itu nggak mau kalau mau ngisi bensin itu pasti nyuruh sama saya nyobain lagi mobil ini ya terus pas pertama nyuci ya pokoknya mantep lah Alhamdulillah walaupun saya belum bisa kebeli mobil mewah seperti ini tapi ya Alhamdulillah disyukuri masih bisa nyobain ya ya mudah-mudahan buat kedepannya saya juga bisa beli temen-temen walaupun enggak beli mobil semewah ini ya mudah-mudahan lah nanti bisa beli mobil yang penting nyaman buat dipakai ya nanti ini mantep ini rem cakramnya juga cakram juga merah ya Masya Allah ini double bukan double lagi ini semuanya pakai cakram ini guys ini ban belakangnya ya udah guys mungkin untuk video kali ini cukup sekian terima kasih buat temen-temen yang selalu setia menonton video-video saya saya selalu mendoakan mudah-mudahan temen-temen saya selalu dimudahkan rizkinya dimudahkan segala urusannya dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh saya Abrahman Uludi wabillahi tupiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe selamat menikmati